risk minus 80% nah itu kan pengalaman boncos itu gak tau kayak istilahnya tadi selain gak punya sistem trading plan jadi money managementnya juga gak tau tapi udah disaham itu dari 2017 sampai 2020 oke Sobat Universe selamat siang kali ini kita kedatangan dua tamu yang ya mungkin salah satunya udah gak asing lah ya jadi kali ini kita ada Bang Aron, Bang Aron Lissandrio dan juga satu teman yang lain dari teknik perminyakan juga sama-sama alumni dari kita yaitu Bang Peter nah nanti masing-masing dari Bang Peter dan Bang Aron bisa memperkenalkan diri dulu lah sebelum kita sharing-sharing nantinya ya tapi kali ini kita bawakan topik yang istilahnya familiar buat kita yaitu tentang anak muda terus investasi dan juga bisnis karena kebetulan bintang tamu kita disini ya sudah familiar lah dengan beberapa terminologi yang tadi so kita ini diskusinya santai-santai aja ya kayak ngopi aja kayak ya kita lagi di coffee shop lah gitu kira-kira coffee shop tapi minumnya air putih ya gelasnya gelas plastik begitu kabuk nanti nah sebelum itu kita coba perkenalan lagi ya karena memang katanya tak kenal maka tak sayang gitu ya coba langsung aja kita ke Bang Aron dulu oke hai teman-teman semua jadi aku Aron seniornya Rafael dulu di kuliah dipermiakan ITB sekarang kerja di Pertamina dan udah sekitar 4 tahun investasi di saham nah di kripto ini baru sekitar 5 bulan 4 bulan lah AC terus Bang Peter nih oke berkenalkan saya Peter saya juniornya Aaron juga teman seangkatannya Rafael juga saya lulus dari MBA ya jadi sekilas bisa memahami soal bisnis lah juga saat ini bekerja sebagai bisnis konsultan juga sebelumnya juga kerja juga bareng dengan Bang Aron maupun Rafael di konsultasi engineer cuman saya semacam cuci jurusan juga sehingga sekarang lebih fokus ke finance maupun marketing mungkin itu sedikit sih oke dari saya thank you buat perkenalannya Bang Aron dan Peter jadi kali ini kita santai-santai aja ya tadi aku udah mempersiapkan beberapa istilahnya bahan diskusi kita kali ini so jadi selagi kita lihat ini kan sekarang belakangan ini nih kita masuk ke investasi dulu kali ya terminologi investasi nah ya yang beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir ini lagi panas-panasnya nah dari Bang Aron sendiri nih sama Peter nih kita pertama ke Peter dulu lah ya Peter nih kira-kira waktu mulai masuk investasi itu kenapa itu apa alasannya kira-kira supaya anak-anak muda di luar sana yang seumuran kita atau adik-adik di bawah kita istilahnya oh ternyata itu tuh tujuannya atau gimana kenapa sih udah masuk atau terjun kira-kira kalau saya ditanyain seperti itu saya biasanya tanya balik sih lebih sandai lah ya gue lah ya kalau menurut Rafael kalau menurut Rafael sebenarnya investasi itu apa nah kalau dari aku sendiri sih pertama kali masuk investasi itu intinya mempersiapkan diri kan untuk masa depan ya gak sih Bang Ron kayak misalkan lebih ke tujuannya dulu kalau dari Bang Ron pernah ajarin ke aku tuh lebih mempersiapkan berdana pensiun atau mungkin tergantung tujuannya entah mau menikah atau persiapan-persiapan yang lainnya kayak misalkan untuk anak dan lain sebagainya gimana Bang Ron? tapi kalau pada kalau orang pada umumnya pasti gak jawab itu Ralph pasti jawabnya kan cepat kaya gitu ya itu itu mas nafas gak tau tujuannya pokoknya pengen kaya tapi pada kenyataannya yang tipikal-tipikal instrumen investasi yang istilahnya mau cepat kaya dan lain sebagainya itu kan justru masuk ke dalam yang namanya scam gak sih atau gimana? ya setuju banget sih kenyataannya kan? jadi memang dari awal investasi itu ya harus dari mindsetnya dulu seperti yang kata Bang Aaron tadi kalau memang dari awal mindsetnya ingin cepat kaya pada akhirnya akan masuk ke jenis-jenis scam yang mungkin dalam jangka waktu pendek bisa memberikan return yang besar namun dalam jangka waktu panjang pada akhirnya bisa ditipu jadi dari awal memang investasi itu harus dijelaskan terlebih dahulu nih masing-masing sebenarnya tujuannya itu apa rate-nya itu apa dan yang paling penting yang menurut saya dan sebagian besar fundamentalis saya gak tau sih kalau Bang Aaron atau Rafael ini alirannya apa tapi sebagai fundamentalis mungkin saya prinsipnya adalah bagaimana bisnis di belakangnya itu bisa menghasilkan uang jadi kita harus tau sendiri kenapa ini menguntungkan oh Bang Aaron fundamentalis ya Bang Aaron fundamentalis kalau antainya gak fundamentalis ya kali karena gimana mungkin sebelum lebih jauh fundamentalis mungkin dari Rafael atau Bang Aaron sendiri kan kata Rafael tadi bukan fundamentalis Aroh Bang Aaron fundamentalis apa bedanya oke nah jadi kalau dari sudut pandangku ya maksudnya sudut pandangku itu yang aku tau sejauh ini nah jadi istilahnya yang namanya fundamentalis dan bukan fundamentalis itu yang aku praktekkan selama ini itu fundamentalis itu kan lebih melihat kayak latar belakang dari suatu emiten latar belakang dari suatu instrumen investasi mulai dari dilihat laporan keuangan dan lain sebagainya nah tapi kalau dari aku pribadi itu yang aku praktekkan selama ini itu bukan berdasarkan fundamental aja tapi ada tiga yang biasa aku praktekin yaitu yang pertama jelas fundamental yang kedua teknikal yang ketiga psikologi nah jadi dimatchkan dengan kan istilahnya kita investasikan membeli masa depan future gitu jadi apakah masih relevan nih suatu emiten 10-20 tahun ke depan kalau misalkan dia fundamentalnya bagus tapi kurang relevan kayaknya aku gak in sih istilahnya contoh lah yang aku lihat ya bukan berarti ini gak bagus tapi dari aku sendiri gak memilih dan gak masuk ke situ misalkan kayak misalnya UNVR ICBP gitu misalnya atau mungkin PTPP kali ya masuk lah termasuk ya nah gitu dari dari aku pribadi sementara kalau misalkan suatu emiten-emiten yang istilahnya berprospek ke depannya misalkan 10 tahun ke depan walaupun fundamentalnya jelek misalkan nih waktu di jaman Arto waktu di jaman Arto aku udah mulai masuk nih di harga 1.700 bahkan bahkan di 1.100 pernah udah masuk gitu keluar terus masuk lagi 1.700 keluar di 3.400 memang cuman baru masuk ya masuk nyesel gak nyesel gak nyesel banget asli nyesel banget waktu itu masuk sekarang udah di 17.000 gitu loh tapi gak apa-apa dulu modalnya besar gak ada 10 juta cuma tiga setengah tiga setengah doang jadi istilahnya masih baru-baru lah jadi cuma spekulasi sebenernya iya karena memang waktu itu modalku gak begitu banyak kan jadi istilahnya gak begitu paham juga masih dalam hal itu cuman coba mulai denger intuisi diri sendiri gitu insting gitu lah dimana saat aku mulai ngajak orang atau ngepresensi itu katanya wah laporan keuangannya jelek banget masih rugi dan lain sebagainya tapi kan kebetulan kan waktu itu aku sering aktif di misalnya sesuatu instrumen atau berita atau apapun lah terkait dengan yang namanya gojek pada saat itu gak begitu hype masih waktu itu jadi ah apaan sih mending ini mending BNI mending ini dan lain sebagainya tapi aku tetap pake yang tiga tadi fundamental technical sama psikologi bisa psikologi orang-orangnya bisa psikologi pasar bisa psikologi macem-macem lah kalo misalkan di Runut kalo dari Bang Aron sama Peter sendiri gimana karena kan fundamentalis kalo dari Rafael itu kan tadi ngeliat bagaimana trend ke depannya apakah tetap relevan atau bukan misalnya tadi ICBP Rafael bilang tidak relevan untuk masa depannya itu masuknya bukan tidak relevan sebenarnya tapi lebih istilahnya kan kita kan memilih kan jumlah modal kita itu kan sedikit iya maksudnya masih ada yang lebih bukan prioritas iya bukan prioritas nah itu masuknya masuknya dalam dari ketiga itu masuknya kemana tuh fundamental psikologi atau apa tadi technical technical oh itu cuma ada fundamental sama kalau menurut Rafael itu berarti masuknya technical kalau yang apa yang bahwa ke depannya lebih menarik kalau misalnya sam-sam yang sifatnya teknologi contohnya kalau lihat gambarannya itu masuknya technical kalau menurut Rafael kalau menurutku lebih ke psikologi sih lebih ke psikologi orang-orang di pasar misalkan nih lagi rame bank digital 1,2,3 tahun ke depan kita lihat relevaninya di Indonesia gimana jadi lebih ke ngelihat karena kan orang-orang yang di pasar ini kan orang-orang asli kan yang bertransaksi antara supply dan demand dan lain sebagainya jadi kita memanfaatkan momentum itu kalau dari Pak Harun tadi katanya cuma ada dua ya cuma ada dua fundamental sama spekulan spekulan ini kalau orang yang punya trader jadi kalau fundamental ini sebenarnya ada macam-macam juga ya tapi kalau aku sih ngelihat bandar juga jadi aku ngelihat bandar iya aku ngelihat volume juga jadi ada ada perusahaan yang fundamentalnya bagus dan ada berita ada event dan lain-lain atau coin gitu ya coinnya mau ada event coinnya coin bagus nih dan di harga yang murah tapi nah itu masuknya disitu jadi sebenarnya kayak saham misalnya saham yang siklus gitu ya cyclical gitu tambang dan lain itu sebenarnya fundamentalnya bagus cuma kan memang mayoritas gak masuk ke bluetooth istilahnya gitu gak masuk ke yang besar banget gitu nah menurutku ya itu tetap masuk fundamental gitu tapi kita ya jelas fundamentalnya tuh kayak harus masuk di saat yang tepat gitu loh kayak misalnya sekarang sebenarnya masuk sekarang nih di saat yang tepat tapi memang nunggunya agak nanti gitu naiknya jadi kalau yang naik ya ini apa cyclical gitu kayak tambang gitu terus ada sekarang lagi hebohnya bang digital iya bang digital kayak ada apa ya masa-masanya dan ada apa ya maksudnya fundamental juga itu masuknya fundamental tapi aku gak pake chart gitu teknikal gak berarti ya bang aku cuma liat bandar aja bandarnya mau masuk gitu itu kalau kalau ada bandar ya karena itu keliat bandar gimana bang Ron biasa liat volume volume sama sama ini ya kalau saham itu foreign 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 apa ya selain itu foreign foreign jadi kalau di kayak di RTI kan kita bisa lihat tuh persen buy sama sellnya bandar buy berapa persen sell berapa persen lokal berapa persen gitu kan nah itu dijumlahin aja bandarnya asing gitu nah keliatan kayak BTPS tuh 30-an persen berarti kan dia saham yang mid cap gitu tapi bandarnya tuh asingnya juga gitu atau ya pokoknya salah satu indikator aku tuh ada bandarnya kalau gak ada bandar asingnya aku kadang males juga gitu gitu keliatan kok bedanya kalau kita beli yang saham yang bandarnya lokal sama bandar asing bedalah pergerakannya kayak kalau yang lokal tuh kayak saya nanya aja nah naik-naik ya kayak band digital band digital tuh pasti bandar lokal lah terus kimia pharma pharma sih dulu aku kena tuh disitu sebenarnya kalau gue bicara harga murah sebenarnya ini oh iya ini mangarun selesain dulu deh coba aku tetap beli di harga murah perusahaan yang bagus harga yang murah itu pasti terus sama ada bandarnya bandar asingnya ada lumayan lah gitu sama lihat tadi spekulasi juga lebih ke sekarang lagi masanya apa jadi siklus lihat siklusnya cyclical ya baru pinter juga baru 3 bulan ini sebelumnya juga budak kalau sebelumnya gimana caranya nah waktu yang sebelumnya kan kayak aku gak ngitung valuasi kalau sebelumnya beli perusahaan bagus kayak misalnya bank mandiri gitu terus beli ICBP do food beli saham bagus tetap saham bagus cuma masuknya salah soalnya aku belinya itu aku belinya itu gak ini apa namanya belinya gak tiap bulan bukan dollar cost averaging aku strateginya jual di mahal nah kalau dari mengawasi ini kan kita lihat kan istilahnya kita topiknya kali ini kan istilahnya untuk yang pemula gitu kan nah istilahnya aku termasuk yang pemula lah gitu buat temen-temen kenapa tadi judulnya apaan nih investasi untuk anak-anak muda gitu maksudnya pemula oke berarti secara umum ya ya secara umum secara umum ya oke nah kebanyakan kan istilahnya orang takut nih banyak banget terminologinya DCA terus psikologis fundamental dan lain sebagainya akhirnya jadi takut nih masuk atau kira-kira takut belajar lah mungkin lah istilahnya gitu ya nah kira-kira dari Bang Aaron atau Peter sendiri nih awal mulanya itu apa sih maksudnya apa yang mendorong suatu power yang mendorong udah gue masuk saat ini gitu gue belajar gitu atau pasti ada saat memulainya kan maksudnya berapapun misalkan 100 ribu atau sejuta atau berapalah nilai yang ada mungkin disitu yang siap hilang atau ada power lain misalnya nih dari temen dari orang tua dari pacar atau apalah gitu bisa diceritain gak Bang Ron bisa diceritain gak Ter Ter aja dulu oke mungkin ini sedikit tips ya jadi saya kan gue kan emang beberapa kali bikin seminar juga mau gue mau saya bisa lah iya iya bukan mana emang gue gue bikin seminar gitu terus pesertanya juga banyak pemula jadi mungkin yang perlu diperhatikan sekarang itu kalau misalnya temen-temen mau mulai berinvestasi katakan lah ya kalau saya sih saham misalnya pertama itu kayak kalau temen-temen belajar naik mobil gitu jadi kalau pertama naik mobil itu kan temen-temen gak bisa langsung masuk ke jalan tol temen-temen harus mulai dari perumahan dulu dalam arti mungkin kalau dalam istilah belajar mobil itu mulainya dengan lambat-lambat oke pertama mulainya dengan lambat-lambat artinya kalau di saham temen-temen masuk ke jumlah dana yang dimana temen-temen rasa itu sesuai untuk uang sekolah temen-temen uang belajar yang bisa hilang misalnya temen-temen tentuin dulu oke kan pertama kali latihan mobil kan tidak bisa langsung ngebut tidak bisa langsung bisa dapat banyak gitu kalau di sahamnya dan ada kemungkinan gores gitu ya kalau latihan mobil kadang ya gores-gores dikit namanya latihan gak apa-apa lah ya asalkan gak sampai masuk jurang kurang lebih kan begitu nah itu dibuat dulu settingannya nih kalau di saham mau masuk berapa siap rugi berapa misalnya ah saya cuma punya uang 500 nih buat jaga-jaga di awal dan kalau rugi 100 sih mungkin saya masih bisa tidur ya itu mah uang kopi seminggu lah kurang lebih misalnya nah itu ditentukan terlebih dahulu nih nah kalau sudah masuk 500 terus habis itu rugi 100 kemudian baru mulai safety safety first ya jadi kalau latihan mobil kan udah siapin ini ya udah siapin pasang seatbelt terus sudah siap mirrornya juga udah siap terus kemudian semuanya sudah dipersiapkan nah kalau di saham itu bentuk safety first nya adalah memasang kriteria cut loss maupun take profit jadi pada saat misalnya mau beli saham masuk lah 500 ribu terus masuk ke saham yang nilainya cukup kecil gitu ya kalau saya dulu kondisi Garudanya belum separah sekarang saya dulu mulainya memang di 500 ribu yang murah-murah mungkin waktu itu Garuda kan waktu itu oke saya masuk ke Garuda waktu itu harganya di 300-an misalnya GIA itu di 300-an terus pasang cut loss di berapa 10% ke bawah dan take profit 10% di atas gitu aja jadi jangan ngoyo sampai mau dapat untung banyak atau rugi langsung masuk saya jadi fundamentalist jangan dulu yang penting tahu dulu flow-nya apa namanya bagaimana cara beli bagaimana cara jual dan ingat harus tetap pasang safety belt tadi baru nanti setelah itu sudah masuk jalan nih kita kan udah siap nih sudah siap nyetir kita masuk ke perumahan sudah mulai belajar rambu-rambu ya nggak kalau di jalan oke lambu merah artinya berhenti lampu hijau jalan terus lambang P itu artinya parkir nah itu teman-teman bisa masuk ke mulai belajar dari teknikal kapan apa itu double bottom atau double top jadi pola-pola yang bisa menjadi rambu-rambu bagi teman-teman untuk melihat kapan masuk kapan keluar baik itu rambu secara teknikal yaitu dari grafik maupun rambu-rambu secara fundamental yaitu rasio rasio keuangan seperti misalnya rasio price to earning untuk melihat apakah dia murah atau mahal atau price to book value itu melihat apakah dia murah atau mahal kemudian debt to equity misalnya oh itu adalah rambu-rambu apakah dia personelingnya sudah pas atau belum gitu ya kalau debt to equity rasio terlalu tinggi berat artinya giginya terlalu gede gigi 5 jalan nanjak dikasih gigi 5 kurang lebih misalnya seperti itu nah nanti kalau sudah sudah tahu rambu-rambu sedikit-sedikit baru tuh teman-teman bisa punya pelatih gitu ya kan sudah tahu semua sudah tinggal pelatih supaya bisa dapat profit lebih banyak nah itu teman-teman bisa ikutin misalnya grup-grup telegram dan lain-lain itu banyak sekali pilihannya tapi itu mungkin menurut saya adalah bagian yang paling terakhir dari proses teman-teman latihan untuk berinvestasi kurang lebih seperti itu itu saya ngomong pengalaman saya di saham ya karena sebelum teman-teman memilih masuk saham atau masuk instrumen lain itu juga bisa teman-teman lakukan assessment terlebih dahulu teman-teman itu lebih high risk atau low risk atau medium risk itu teman-teman nanti pada akhirnya kalau high risk bisa masuk ke saham kalau misalnya low risk teman-teman bisa masuk ke reksadana pasar uang misalnya nah itu sedikit pilihan-pilihan yang bisa teman-teman gunakan selagi masih muda gitu ya untuk berinvestasi mungkin dari Bang Aron ada yang berbeda karena Bang Aron ini sudah masuk ke kripto juga nih jadi cara-cara apa namanya decision makingnya mungkin agak berbeda ya Bang Aron gimana Bang Aron mungkin tadi jawab pertanyaannya Rafael ya jadi gimana sebenarnya tadi pertanyaannya kalau aku kan 2017 ya jadi waktu itu mulai di saham nah sebelum-sebelumnya tuh sebenarnya udah pertama kali tuh forex ya nah forex tapi itu dalam bentuk future future atau mulainya langsung berat ya Bang dulu kan teman kita itu kan dia jari yang ada kenalan ada kenalan lah yang yang dulu ngajakin gitu kan nah terus aku lost tuh banyak karena kan gak terlalu paham candlestick gak terlalu paham technical ternyata itu future aku juga gak tau gitu kan tahunnya cuma bisa untung tapi ternyata rugi nah itu aku banyak banget disitu future itu waktu itu tabunganku belum sampai 100 juta gitu ya hilang ada pelatihan itu kan pelatihan teman-teman ada teman yang yang bikin pelatihan untuk saham gitu ya nah terus mulailah disitu bikin akun gitu kan terus udah bikin kan Indopremier tuh pakai aplikasi nah belajar tuh ada laporan keuangan juga rasio-rasio keuangan jadi kayak aku belajarnya memang agak lama kalau aku bisa kasih tips ya ke teman-teman gitu ya itu nomor satu yang perlu kita buat itu trading plan sistem trading plannya nah itu yang dulu tuh aku gak ada kayak misalnya nanya orang dulu gitu kayak ini bisa masuk gak gitu ini udah murah belum orang lain nanya yang jago gitu kayak bergantung sama orang lain gitu dan kayak apa ya ya mungkin ada perusahaannya bagus gitu atau ada juga perusahaan yang kecil juga ada gitu direkomendin jadi kayak gak tau harus beli perusahaan apa gitu nah kalau aku kasih tips buat teman-teman gampang lihat aja indeks 30 IDX 30 lihat aja gitu itu udah difilter sama si apa perusahaan efek gitu itu perusahaan yang bagus semua atau yang IDX growth 30 ya atau 20 gitu IDX value 30 gitu nah teman-teman daftarnya apa aja itu udah kemampang-mampang udah gitu kalian beli aja disitu nah terus apa nah kemudian yang kedua tadi selain saham apa yang aku gak tau ya harus beli apa gitu kan nah udah beli aja gitu naik naik nah terus yang gak tau adalah krisis itu seperti apa gitu kan ternyata kan minusnya banyak aku udah cuan banyak gitu tapi masih floating terus malah malah kira minus sampai minus 50% minus 80% gitu kan pengalaman apa ya boncos gitu gak tau ya gitu kayak istilahnya tadi selain gak punya sistem trading plan gitu jadi money managementnya juga gak tau gitu ya tapi udah udah di saham itu dari 2017 gitu sampai 2020 gitu nah terus ya masih sama kayak gitu ya cuma kan beli lagi nih beli lagi di harga rendah gitu nah jadinya untung karena semua saham naik gitu jadi aku mau beli saham apapun yang besar yang kecil semuanya naik gitu loh aku pintar apa enggak itu laporan keuangan aku baca apa enggak semua-semuanya naik Desember gitu loh karena semuanya murah nah kemudian turun kan itu 2021 bulan Februari Januari Februari turun gitu nah itulah trading plan ku ya itu tadi jadi aku selain udah selain tau dulu saham-saham apa yang bagus dari indeks-indeks itu nah yang kedua itu aku ngitung valuasi harga saham gitu nah mau bikin trading plan-nya pakai valuasi harga valuasi harga wajarnya itu pakai pair dikali EPS aja gitu jadi pair rata-rata 5 tahun atau pair rata-rata 10 tahun gitu kan nah itu aku kali EPS-nya aja gitu nah kira-kira terus aku pakai nih diskonnya 30% nah kalau diskon 30% kalau dia balik ke harga wajarnya itu udah untung 43% jadi cuma sederhana gitu aja udah untung 40% kita gak perlu ngapain gitu loh paling 5 menit doang gitu loh jadi trading plan yang cepat yang simple yang gampang mungkin orang seorang juga bisa gitu kan kita cuma butuh stockbit butuh RTI butuh aplikasi indopremier atau ajaib gitu kan udah gitu kita bisa lihat pair 5 tahun nah tinggal misalnya kayak bank beri gitu belinya harusnya diberapa sih gitu harga wajarnya misalnya 4.000 ya nah di diskon 30% aja jadi berapa tuh 2800 gitu ya kalau beri turun ke 2800 kita baru beli kalau enggak jangan udah gitu aja jadi engagementnya saat dia diskon 30% beli saat diskon 40% beli lagi saat diskon 50% tambah banyak lagi beli aja gitu lagi murah sekarang gitu kan ya beli aja gitu terus idofood lagi murah pokoknya yang udah mahal jangan beli yang lagi murah beli walaupun dimaki-maki orang gitu udah beli aja pasti naik gitu kita kita jangan punya mental cepat kaya gitu ya jadi kita satu tahun lagi kita kaya sama sekarang kita kaya cuma apa ya paling bedanya tipis gitu loh jadi kita tunggu satu tahun aja satu tahun lagi kita kaya raya kan kita juga seneng gitu ngapain harus yang sebulan ini kaya gitu terus maki-maki orang itu enggak usah lah kalau aku jadi kalau aku simpulkan tadi dari bang Aaron sama Peter itu lebih ke ini sih lebih dari aku ya dari sudut pandangku itu melihat kayak mentalitas sih yang dilatih ya enggak sih bang nah jadi kayak misalkan mentalitasnya kita sekarang itu udah siap belum untuk bermain di range itu gitu misalkan nih kalau sekarang mental kita cuma bisa rugi atau tenang tidur kayak dibilang Peter tadi 100 ribu ya jangan masuk 10 juta gitu jangan belum siap mentalnya nah kalau misalkan mental kita ternyata nih udah biasa lah volatile di 100 ribu 200 ribu rugi 100 ribu naik 200 ribu rugi 200 ribu naik terus naik kelas ke 1 juta boleh lah rugi-rugi 1 juta 2 juta gitu terus nanti naik kelas lagi mentalnya di 10 juta terus nanti naik kelas lagi mentalnya di 100 juta kayaknya kalau misalkan aku simpulkan gitu sih jadi itu dia kenapa kita harus mulai lebih awal itu kenapa anak-anak muda sekarang harus mulai secepat mungkin karena apa untuk mempersiapkan mental itu butuh waktu iya gak sih bang gitu jadi istilahnya kalau nanti mungkin adalah kalau dibilang masalah model ya masalah uang ya kalau misalkan lah umur kita 40 uang kita ada 1 miliar atau 2 miliar ternyata mental kita masih di 100 ribu ya itu yang bisa gila kan menghormat mobil yang lewat gitu jadinya atau jalan-jalan gak pake baju peralian dimana ya atau bahkan atau bahkan ada yang istilahnya bunuh diri gitu itu mungkin karena mental untuk lossnya itu belum siap gitu belum siap mulainya dari 500 ribu juga sama aku juga gitu aku mulainya kecil nah tabunganku banyak tabungan di di apa bank gitu ya nah terus aku ini sebenarnya orangnya itu boros gitu susah untuk investasi gitu susah karena aku pengen kaya gitu kan maksudnya bukan pengen maksudnya punya pengen tabungan yang besar gitu nah senilai 35% dari gajiku gitu nah selama ini hitung-hitung itu kayaknya 10% gak ada jadi selama ini kok gajiku kan akhirnya tabunganku tuh lama-lama kupindahin tuh itu selang 6 bulan gitu aku top up lagi tuh IDO premiernya setelah setahun aku top up lagi lama-lama kalau gajian nih aku nunggu-nunggu nih gajian langsung aku top up lagi gitu karena kalau aku top upnya pas akhir bulan nanti uangnya udah aku pake yang lain jadi aku bisa nabung karena aku pindahin ke rekening rekening saham gitu karena direkening saham udah jadi saham itu gak aku tarik gitu loh karena ribet lah istilahnya ribet sehingga aku bisa menahan pengeluaranku jadi jadi lebih hemat sih sekarang kalau dari kalau dari yang aku sih awalnya ini sih waktu pertama masuk halo Bang Ron halo cek ya 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 lanjut nah jadi kalau misalkan aku pertama ini sih masuk-masuk ke saham kan istilahnya modalnya kecil ya 500 sejuta gitu terus kan sering main ke ini nih jajan ke Indomaret beli citato beli apa gitu kan kalau dihitung-hitung tiap hari wah mending nambah satu lot saham yang seharga istilahnya 10 citato nih cuma istilahnya keluarga citato atau mungkin keripik-keripik yang lain udah bisa nabung saham gitu pelan-pelannya gak sih Bang ya betul jadi memang tapi kan baru tadi kita bicarain soal saham doang nih kalau Rafael sama Bang Arun selain saham investasinya dimana aja kalau dari aku sendiri sih investasi kamu ngomongin kripto ya nih ya jadi mungkin ngomongin kripto sekarang jembatanin ya menjembatan jadi waktu dulu tuh udah tau ada Bitcoin cuma kan waktu itu gak tau ya cara belinya gimana siapa dulu HP juga gak secanggih sekarang aplikasinya gitu nah sekarang semua orang punya HP terus ada aplikasi apa ya jilainnya exchange gitu kan kayak sejenis Indopremier gitu misalnya Indodax gitu kan untuk beli kripto nah dulu tuh seingatku kayak apa ya mungkin aku gak ter-cover marketingnya gitu ya jadi aku gak pernah nyoba gitu dan mikirnya dulu kan kripto itu atau Bitcoin itu kan untuk pembayaran gelap gitu kan entah narkoba entah pembunuhan entah apa gitu untuk kasih gelap kalau dulu tuh karena beritanya emang kayak gitu terus kemarin apa Februari tuh temen kantor ada yang ngajakin di ngajakin ikut apa apa dia cerita tentang crypto dan lain sebagainya aku masih gak mau kan terus pas bulan Maret akhirnya aku mau nyoba gitu mau nyoba ke Binance gitu kan nah terus nyoba sama nih langkahnya sama walaupun aku udah agak apa ngerti saham gitu ya ngerti resiko dan lain-lain tapi aku tetep masih mau nyoba ini bener-bener soalnya aplikasinya aplikasi luar negeri kan bukan Indopremier gitu loh nanti uangku kemana gitu nah nyoba 500 ribu dulu 500 ribu gitu terus nambah lagi 1 juta nambah lagi 2 juta tau-tau udah naik udah naik 100-200% kan terus aku kan ini jalan-jalan naik terus nih lagi full run gitu istilahnya aku nambah kan awal-awal Mei itu nambah sampai kalau gak salah 15 juta deh ambles bulan Mei 13 Mei itu turun terus aku kan mikirnya ini paling turun turun gini doang terus turun bentar doang turun sedikit doang gitu terus naik lagi ternyata makin 16 kembali ke harga bulan Maret bahkan bulan Februari kayaknya disitu sebenarnya kripto ini kalau aku makin pelajari sekarang sebenarnya ini sebenarnya masa depan sih kayak teknologi baru seperti internet 90-an teknologi baru dia ini pengen menggantikan mata uang fiat pengen bisa kirim uang kera file bisa dengan mudah gak perlu pihak ketiga dan lain-lain nah menurutku sekarang prosen-prosen besar mereka udah mulai adopsi dan nanti depannya ini makin banyak nih kayak misalnya Facebook Google akan masuk ke blockchain entah dia beli blockbock coin atau dia bikin coin sendiri gak tau ya tapi intinya mereka semua akan masuk ke blockchain dan blockchain ini gak akan mati gitu ya dan di masa depan akan besar gitu seperti setelahnya dulu ada gak sih yang bayar warteg gitu pake gopay gak ada kan gak kepikiran gitu loh dulu tuh pasti pake cash gitu nah sekarang warteg aja yang udah terkecil tempat makan paling murah aja bisa pake gopay OVO Rukute udah pake ini bang dana gopay OVO nanti dimasaikan datang seperti itu nanti aku bayar warteg pake coin gitu loh pake bitcoin gitu nah jadi sebenernya kayak tinggal nunggu waktu aja 5 tahun atau 5 tahun nah makanya mungkin bagus paling bagusnya anak-anak muda ini atau teman-teman itu mulai dari sekarang kecil-kecilan nanti saat 5 tahun lagi saat hype-nya lebih mendunia lagi semua perusahaan di dunia pake teknologi blockchain meroket gitu kalau pengalaman cuan aku tadi sempet apa apa namanya potensial loss gitu ya floating loss sorry floating loss gitu ya 50% gitu kan terus aku average lagi tuh average terus gitu kan beli lagi di bawah beli lagi di bawah selama juli-juli gitu eh ternyata puji tuannya Agustus kan naik tuh gak nyangkas itu naik untungnya sampai 80% gitu bahkan saham pun untungnya ke cover ya apa ke cover ya sahamnya berarti iya lumayan kita bisa untung apa cuma dalam waktu 2 bulan itu cepat kaya lah pokoknya dalam waktu 2-3 bulan untung sampai berapa tuh 60 juta wajir uang cepat banget itu iya ya istilahnya memang kalau di kripto emang bener banget sih yang dibilang Bang Harun jadi dari pengalaman juga bahkan bisa direpetisi tiap minggu kalau aku aktifnya mingguan ya bang ya bukan harian kalau daily trading enggak aku lebih mingguan istilahnya kenal beberapa instrumen gitu kan istilahnya 100% itu kayak biasa gitu kalau disahamkan kayak 25% arah tutup gitu kan kalau ini 100% kita rasa udah cukup udah keluar yang bikin orang bisa bangkrut atau mungkin yang bisa istilahnya goncos sebanyak mungkin yang aku pelajari karena aku juga mungkin mengalaminya adalah nomor satu itu greedy greedy management nah jadi kalau misalkan kalau misalkan di saham di investasi kripto dan lain sebagainya kalau gak bisa memanajemen greedy memanajemen rasa cukup udah siap tunggu waktunya aja gitu nah jadi kalau misalkan udah cukup nih 25% aku udah cukup nih sama kayak yang bilang Bang Harun tadi tujuan kan udah out gitu peduli setan orang 80% 100% 150% ya itu cukupnya mental ke segitu gitu jadi besok diulang lagi gitu dan juga kayak asap puas tuh harus didefinisikan dulu ya Rafi iya jadi kayak yang dibilang Peter tadi juga stop loss gitu kan cut lossnya diberapa ini udah udah loss 80% gak di cut loss misalnya kan jadi bingung juga kan jadi istilahnya benarnya gitu aku atau aku benarnya gitu karena dulu aku pengalaman di in lah di ira nah jadi istilahnya dulu pernah udah sampai naik itu tinggi banget bahkan lebih dari 100% bahkan sampai seratusan lima puluhan gitu lah waktu itu dan uang yang tiba istilahnya aku ada institusi gitu kan pengalaman istilahnya kalau misalkan arah sampai 4 kali itu udah udah biasa lah gitu misalnya dulu kan jaman-jaman hype kayak Pegas dulu aku pernah masuk di 600 Pegas jaman-jaman dulu masuk di 600 keluar di 1800 gitu kan udah hampir berapa kali lipat itu kayak aku merasa kayak oh ternyata di dunia saham itu gila untuk mendapatkan 100 juta pertama itu mungkin banget bahkan mungkin banget gitu aku berani bersaksi gitu sekarang masih mungkin kok sekarang masih bisa sangat mungkin apalagi ke depan gitu kan tapi yang pertama kali 1 tahun 2 tahun lagi tuh masih bisa cepat istilahnya tapi setelah 2 tahun itu gak tau lagi nah gak tau lambat saham akan lambat makanya yang paling yang paling enak tuh ini aku aplikasikan dari pengalaman bisnis juga ya karena kebetulan memang untuk model yang aku pakai lebih banyak itu memang paling banyak aku bakar itu di bisnis sih dibandingkan dengan investasi gitu karena dulu gak tau kenapa ya operasional bayar uang sewa gitu kan bayar pegawai dan lain sebagainya itu kan istilahnya kayak saham kan kita masukin kita masih punya sahamnya nih kita punya lotnya ini kita punya coinnya kalau kriptokrasi gitu kan tapi kok misalkan di pengalaman berdagang tuh kayak ilmu aja udah gitu ilmunya pun bukan ilmu-ilmu amat tapi lebih ke pengalaman gitu jadi istilahnya uangnya kebakar aja gitu banyak gitu jadi istilahnya dengan pengalaman itu rasa-rasa lossnya di saham sama kriptok tuh kayak kayak istilahnya terbiasa gitu kayak oh baru hilang segini itu pun gak hilang kan masih ada lotnya kan ini kayak gitu hilang menguap udah berganti tahun tambahin istilahnya sewa tempat bahkan ditipu juga udah pernah gitu ditipu sewa tempat sampai gak ada kontrak langsung bayar aja 6 bulan kan goblok itu udah kayak udah biasa lagi apalagi kok misalkan di kripto kan kita asal masuk ke valuasi kalau aku tuh biasanya 20 besar atau 30 besar lah atau bahkan 50 besar top top kalau kripto gitu misalkan gitu kan masuk ya kalau turun berapa nanti juga bakalan membel lagi gitu jadi gak khawatir kalau misalkan di bisnis bayar bayar misalkan nih bayar listrik setahun gitu kan emang bisa balik lagi uangnya kan gak bisa gitu sih yang istilahnya yang pelajaran penting yang kurasakan itu adalah udah terjun aja dulu gitu kayak misalkan masuk ke kolam bisnis tuh buka lapangan kerja nah iya tapi di kita sendiri kalau kalau cuma kita doang nah jadi apalagi nih kaitannya dengan anak-anak muda kan itu dia sih yang mau aku bahas sama orang abang sama Bang Peter sama Bang Aaron istilahnya kayak kita nih di masa muda ini istilahnya golden misalnya golden time gitu kayak waktu yang paling paling-paling mujarat lah untuk memainkan instrumen yang paling beresiko gitu kalau misalkan nih betul setuju kalau misalkan nih aku aku lah ya usaha nih bangkrut amblas hancur gitu worst case skenario nya apa sih paling pulang kampung nyangkul kan pulang kampung numpang sama mama bapak terus nyangkul atau ternak lele ternak ayam baru mulai lagi 2-3 tahun lagi kumpulin uangnya mulai lagi iya kan yang paling worst kan itu kan tapi ternyata ada yang lebih worst lagi apa tuh gak nyoba apa-apa gak mulai gak mulai apa-apa itu lebih worst lagi gitu jadi next udah 10-20 tahun lagi ke depan orang bakal mikir ah dia kan untung dia kan punya ini dia kan punya yang itu yang paling menyeramkan mungkin orang lain gak tau prosesnya ya raf ya iya menghargai proses ya itu yang aku rasakan bahkan mungkin selama ini pengalaman pahitnya kan udah lumayan ini lah maksudnya ada lagi orang yang lebih pahit tapi pengalaman pahit yang kerusakan itu kayak literally makan besok gak ada itu udah udah pernah udah kayak biasa jadi kamu total rugi udah berapa raf kalau di bisnis raf kalau di bisnis kumulatif ya bang ya kumulatif maksudnya dalam beberapa tahun ini kayaknya sampai 10 20 50 100 kayaknya ada ya 100 100 juta ya kayaknya ada rugi itu rugi dari awal ya dari awal ya banyak banget wanguraf gila gila enggak lah itu kan kumulatif udah berapa tahun gitu loh iya kumulatif itu sedangkan butku aja masih ada di table tuh belum gak ngerti lagi aku gimana nasibnya itu kebusunya itu tapi ya itu dia sih yang agak pegang mungkin ini ini kayak penghiburan cerhat ya jadinya kenapa bang cerhat jadinya cerhat jadinya makanya sharing-sharing kan nah jadi dari Peter sendiri gimana Ter setelah keberjalanan ini pengalaman pahit yang pernah dirasakan atau gimana sharing-sharing buat teman-teman karena kan jujur aja ya sampai titik ini itu gak tau kenapa mungkin karena sering upload kali ya jadi istilahnya mungkin jadi top of mind orang-orang di instagramku lah misalnya atau mungkin di youtube gitu kan itu yang diam-diam yang terang-terangan banyak banget yang datang terus kayak konsultasi gitu kayak nanya-nanya zoom meeting kayak gini ngobrol-ngobrol santai-santai gitu itu kayak seneng banget gitu ternyata yang seratusan juta atau seberapa rugi itu gak gak apa-apa gitu karena bisa itu jadi pelajaran buat teman-teman yang nanya gitu supaya gak merasakan kayak gitu juga gitu nah kalau dari Peter sendiri gimana pengalamannya ya kalau menurut saya gue sih kalau misalnya anak muda memang bener tadi seperti kata Bang Aron sama Bang Rafael juga selama masih muda perbanyak pengalaman gitu ya kalau Bang Aron bilangnya masuk ke instrumen-instrumen yang resikonya lebih tinggi kalau Bang Aron lebih tadi kan Bang Aron bilang masuk ke cryptocurrency karena masih muda kan istilahnya bener banget Bang Aron kalau misalnya Rafael dia lebih ke arah bisnis kan coba dulu bisnis kalau misalnya gagal tinggal pulang cari modal lagi balik lagi ke kota begitu ya itu bener-bener sebenarnya itu benar betul namun kalau investasi kalau berdasarkan riset atau berdasarkan literatur yang paling besar untuk anak muda itu adalah investasi leher ke atas itu dia yang paling penting jadi bagaimana teman-teman menghabiskan banyak waktu gitu ya sebagai yang besar waktu untuk mempelajari hal-hal tersebut baik dari pengalaman orang lain maupun dari buku atau pengalaman sendiri mungkin kalau yang tadi dari Bang Aron maupun dari Bang Rafael lebih banyak ke pengalaman sendiri gitu ya tapi aku banyak nonton Youtube sama berita aku suka banget baca sih baca artikel itu kelebihan dari Bang Aron juga tuh karena sekarang untuk ilmu dan informasi itu costnya itu bahkan nyaris 0 kalau menurut saya sih menurut gue prediksinya dalam 5 tahun ke depan tuh walaupun saya sendiri S2 gitu ya nilai dari predikat kita di belakang itu mungkin tidak akan sebesar pada saat 20 tahun yang lalu misalnya ya misalnya kalau kita mungkin menghormati orang-orang yang pangkatnya insinyur gitu ya kalau di zaman dahulu insinyur engineer engineer sipil insinyur sipil atau engineer IT nah kalau zaman sekarang mungkin pangkatnya jadi ST gitu ya dan mungkin bagi beberapa orang jurusan ST itu sudah banyak sekali di lapangan dan sekarang persaingan juga lebih mengglobal bersaingnya dengan ST atau engineer-engineer yang lulusan luar negeri nah pada saat ini dengan ilmu pengetahuan dari misalnya dari Harvard dia juga ada open course buat umum secara gratis ITB sendiri kita sebagai ITB banyak sekali course-course yang sudah di upload di Youtube dimana itu merupakan sebenarnya apa yang kita pelajarin sehari-hari pada saat kuliah jadi cost untuk mendapatkan ilmu resiko untuk mendapatkan ilmu selagi masih muda itu sekarang sangat rendah jadi tinggal gimana kemauan kita untuk investasi dari leher ke atas dengan cost yang lebih rendah dengan return yang bisa jadi lebih tinggi karena untuk media praktiknya atau media lab praktiknya itu jadi lebih mudah mungkin kalau pada saat kita baru lahir tahun 90-an untuk beli saham itu sendiri dia harus pergi ke pialang keluar biaya telepon terus mungkin mendaftarkan diri untuk ke pialang pas jaman gue mulai aja untuk daftar aja harus ke sekuritasnya ngisi foto tinggal foto doang tinggal foto KPP kasih tunjuk seperti ini dan sampai sehari sudah jadi video jadi cost untuk mendapatkan ilmu maupun menerapkan ilmu semakin rendah itu menjadi investasi yang paling bermanfaat kalau teman-teman masih muda gitu ya dan perlu diingat semuanya itu pasti ada resikonya jadi mulainya balik lagi kayak di awal mulainya dari kesiapan mental atau seberapa siap kamu mengeluarkan cost untuk yang sifatnya belajar selagi muda ya istilahnya mungkin kalau Rafael dia lebih costnya lebih siap ketika masuk ke dunia bisnis dan jadi jadi expert lah di bidang lapangan kalau Bang Aaron mungkin dia lebih lebih senang untuk yang sifatnya spekulatif dan mungkin high risk gitu ya jadi dia karena misalkan ini lumayan stabil ya benar itu juga jadi pengaruhi kalau saya misalnya mungkin karena saya sangat tertarik dengan bagaimana suatu pekerjaan suatu perusahaan memiliki bisnis model yang menguntungkan secara sustainable misalnya nah itu saya makanya lebih memperdalam ke fundamental analisis juga personal analisis yang lebih sifatnya bisnis model kalaupun melakukan valuasi saham ataupun kalaupun saya masuk ke kriptos alasan saya mungkin agak berbeda dengan Bang Aaron ya kalau saya lebih melihat bagaimana cryptocurrency itu pada akhirnya akan menjadi komoditas seperti emas kalau Bang Aaron kan dia melihat cryptocurrency ini bagaimana ini potensinya sebagai alat tukar ya kalau saya melihatnya ini bagaimana sebagai komoditas karena secara fundamentalnya saya sendiri melihat negara-negara besar yang membackup dari cryptocurrency ini justru melihat cryptocurrency ini bukan sebagai alat tukar pada akhirnya tapi sebagai komoditas ada rupiah digital nanti itu kan spekulatif tapi kalau saya lebih melihat apa yang ada pestel ya kalau di orang bisnis mungkin sudah kenal istilah pestel politik ekonomi sosial teknologi environment sama terakhir law jadi dari politikal maupun law mungkin masih agak berat visinya Bang Aaron tapi kalau dari secara teknologi itu memang adalah suatu tren yang pastilah in the near future tapi kalau menurut saya ada faktor pemberat dari politik dan law tapi anyway pelajari ya itu dipelajarin aja semua gitu kan karena memang kos untuk mempelajari itu udah sangat murah sekali gimana kita bisa mengatur waktu misalnya kalaupun nanti pada akhirnya harus keluar biaya ya misalnya oke gue ternyata tertarik banget sama cryptocurrency bagaimana memanfaatkan fund atau uang yang kita miliki lebih efisien untuk ke satu bidang yang bener-bener kamu patient gitu misalnya oke gue demen nih sama cryptocurrency mulai beli trainingnya dari Udemy misalnya jadi kan kalau misalnya yang kontennya berbaik mungkin isinya akan lebih lebih rahasia lebih dalam daripada apa yang cuma sekedar di youtube tapi untuk memulai itu sangat murah sekali zaman sekarang menurut saya gimana pengeluaran investasiku yang paling penting apa coba apa apa youtube premium biar gak ada iklan kenapa youtube premium youtube premium biar gak ada iklan aku nonton semua video-video kripto video saham misalnya dari Daudi Bicara Investasi dari Felicia Putri Chiasaka dari Astronasi itu semuanya nonton youtube dan aku kesel kalau ada iklan jadi makanya biaya yang keluarin sebagian investasi itu langganya tetap 100 ribu sebulan nah dan setiap waktu sepertinya dari pemerintah kita juga semakin mempermudah untuk investasi zaman dulu satu lot nilainya bukan cuma 100 ya kalau gak salah 500 kan satu lot itu 500 lembar sekarang tinggal 100 lembar kemudian saham-saham yang sudah mahal biasanya mereka pasti akan melakukan stock split ya supaya harganya bisa lebih terjangkau buat kaum-kaum millennial bahkan lebih dari 50% investor di pasar saham sekarang itu kan kaum millennial jadi jadi memang barir untuk melakukan investasi atau mendapatkan ilmu itu sangat rendah dengan sekarang tinggal dimana kita punya kemauan maupun punya memberikan waktu untuk mencari apa yang cocok sesuai dengan psikologi kita kalau tren saham di masa sekarang dan masa yang akan datang ini kayaknya saham-saham teknologi kan aku jujur ya sampai sekarang aku tuh gak tahu cara valuasinya saham teknologi itu gimana makanya aku gak masuk cuma nyoba doang kemarin kayak Bukalapak mungkin nanti beli-beli nyoba terus GoTo GoTo Ciktopedia aku nyoba tapi aku sebenarnya gak tahu itu harga murahnya itu berapa harga mahalnya berapa riset-riset ya kalau saham teknologi atau mungkin Ravan atau Peter ada yang tahu gitu cara menilai perusahaan teknologi atau mending gak masuk jadi kalau saham teknologi itu jujur sebenarnya kalau di Indonesia masih sangat baby ya masih sangat bayi ukurannya itu masih imut-imut dia masih mengandalkan bagaimana dia grow karena balik lagi mungkin di awal Rafael bilang kalau melihat trend itu lebih ke arah analisa psikologis atau analisa teknikal ya kalau menurut saya itu tidak itu sebenarnya bagian dari fundamental karena fundamental analisis bukan hanya melihat bagaimana suatu laporan keuangan dibentuk menjadi chart dan diekstrapolasi tapi sebenarnya fundamental analisis adalah top down analisis kita lihat dari top itu adalah skala global jadi dari skala global itu dilihat pastelnya politik ekonomi sosial teknologi environment sama lawnya dari skala global itu mana yang lebih menarik region nanti sudah masuk pilih region baru masuk ke nationalnya dari national masuk ke sektornya baru nanti dari sektornya pilih satu emiten baru itu nanti analisa laporan keuangan jadi analisa laporan keuangan itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari fundamental analisis nah karena itu kalau kita bicara saham teknologi memang kita nggak bisa masuk ke yang analisa laporan keuangan seperti PBV nggak bisa melihat hanya dari PER malah rugi ya karena memang kita punya data kebelakang dikit kan mereka itu adalah history matching kalau di bahasa teknik perminyakan melihat bagaimana kondisi kebelakangnya sementara kalau kita lihat kebelakangnya mungkin baru booming di 5 tahun terakhir atau 6 tahun terakhir dibandingkan saham-saham yang sifatnya FMCG yang sudah ada dari zaman orang tua kita jadi itu tidak bisa dilakukan dari skala yang analisa bukan masalah laporan keuangan bukan masalah laporan keuangan masalah valuasi harganya nah valuasi kalau laporan keuangan kan memang pasti terugi kan nanti kemudian suatu saat akan positif cuma kalau secara perusahaan yang konvensional itu kok kemahalan gitu loh kalau jadi kalau valuasinya itu memang nggak bisa lihat dari bawah itu ya jadi yang seperti gue bilang lihatnya dari atas dari skala global political willingness untuk pindah ke digitalisasi seberapa besar kemudian dari environment atau gimana mungkin bahasa yang lebih mudah dimengerti bahasa yang lebih mudah dimengerti perusahaannya perusahaannya segmen punya segmen pasar perusahaannya punya segmen pasar itu dimana pertama harus dilihat dulu ya kan itu semua harus sebenarnya bisa ditanyakan kalau teman-teman ikut rapat umum pemegang saham jadi segmen pasarnya targetnya jadi semua mulai dari visi-visi perusahaannya kan dalam 5 tahun kira-kira mereka ingin melakukan apa menarget segmen apa kalau kita bicara yang sudah jalan misalnya Bukalapak ini kita ambil contoh aja yang lebih nyata Bukalapak dibilang ah valuasinya lebih kecil dari goto gitu ya karena misalnya karena kalau dilihat jumlah penggunanya lebih sedikit terus habis itu modalnya juga lebih kecil masa bisa sih Buka ini akan head-to-head dengan goto tapi setelah kalau kita lihat dari penjabaran pada saat RUPS ternyata mereka bukan bukan mau head-to-head dengan goto ternyata mereka ingin memiliki bisnis model yang berbeda dimana dia jadi semacam B2B dengan warung-warung di seluruh Indonesia modelnya kurang lebih mirip kalau sekarang itu Maret-Maret Indomaret sama Tokopedia sama Bli-Bli apa? Iya modelnya seperti Indomaret dan Alfamart bedanya kalau Indomaret sama Alfamart asetnya itu dipegang sama perusahaannya kalau Bukalapak asetnya dipegang sama pemilik pemilik ininya sendiri jadi sifatnya Tokopedia bukannya sama Tokopedia dia lebih ke e-commerce sama seperti dengan e-commerce lainnya jadi Bukalapa bukan e-commerce bukannya aku bisa jual aku bisa beli iya tapi kan dilihat dari segmen dari user segmen dia bilang dari awal maksudnya yang pembelinya atau yang tokonya pembelinya pembelinya dia adalah toko jadi B2B dia mengharapkan dia bekerja sama B2B dengan toko-toko yang kecil jadi modelnya mungkin kalau saya akan melihat bagaimana performanya dia dibandingkan Alfamart atau Indomaret yang ada di misalnya aku punya toko terus Rafael ini punya toko juga aku beli dari toko Rafael lewat Buka Lapa gitu ya bukan dia sebagai supplier oh gitu ya betul dia dia tidak jual karena permasalahan di daerah ternyata orang daerah itu misalnya mau misalnya mau beli sabun mungkin kita beli sabun aja mungkin mau lah ya lewat misalnya e-commerce kalau misalnya sabunnya yang aneh-aneh tapi kalau misalnya orang daerah mau coba sabun yang aneh-aneh sabunnya harga 15 ribu ongkirnya 30 ribu emang mau kan gak mau jadi salah satu modelnya adalah dengan cara B2B dengan warung-warung supaya barangnya itu banyak bisa langsung ke sana harganya lebih murah nah ini kan kalau kita tidak konsumennya retailer ya betul retailer jadinya B2B kalau kayak gitu kan kita gak bisa head-to-head dong dengan B2B walaupun dia sama-sama digital sama-sama nah dengan dengan analisa yang lebih mendalam seperti itu fundamental seperti itu kita tahu nih gambarannya oh market share-nya Bukalapak bisa sebesar apa gitu ya misalnya dari situ baru masuk ke valuasi gitu kan jadi valuasinya ya kita lihat nih misalnya jumlah dari jumlah dari sekarang berapa warung yang bekerja sama sekarang berapa terus kalau kita lihat dalam 2 tahun dia bertumbuh berapa gitu kan dari pertumbuhan itu kita bisa dapat sales projection bisa dapat cost projection juga ya kan karena cost kan tidak semuanya fixed cost ada juga yang variable cost which is kalau misalnya nanti pada saat tertentu fixed cost-nya mungkin sudah tercapai sisanya adalah tinggal revenue misalnya nah dari situ kita bisa dapat valuasi misalnya berdasarkan growth-nya ya berdasarkan growth dari valuation nah makanya agak lebih tricky kalau misalnya di digitalnya karena dia tidak punya data kebelakang kita cuma bisa memproyeksikan what if it good gitu ya atau what if it goes bad nah itu kita lihat dari berapa maksudnya gini jadi di kondisi sekarang ini harganya itu mahal apa murah sebenarnya jawabannya kan itu mahal apa murah kalau dikasih tahu namanya ini dong saya pom-pomer dong tapi gini tapi kalau bicara kalau misalnya bicara harga kalau misalnya bicara harga dengan dengan potensi jumlah dia yang lebih besar gitu ya karena penggunanya mungkin sekarang ini lebih sedikit dengan dia memiliki bisnis model yang berbeda dengan pesaing-pesaing yang lainnya gitu ya terus dengan pertumbuhan dari jumlah apa namanya toko kelontong yang kerjasama sama dia bisa dibilang mungkin murah potensinya murah itu secara secara di harga 800 masih murah ya murah kalau kalau harganya benar-benar kalau misalkan aku rap ya maksudnya aku simpulkan kalau dari pertanyaan bakaron tadi kan untuk perusahaan-perusahaan konvensional ya dalam tanda kutip konvensional ya maksudnya lupang valuasinya ya jadi valuasinya itu bisa dari fundamental kayak PBV gitu kan dari analisa laporan keuangan bukan fundamental karena semuanya fundamental nah tapi kalau misalkan untuk perusahaan-perusahaan yang istilahnya berbasiskan teknologi kan maksudnya future ya maksudnya itu valuasinya gimana ternyata valuasinya itu lebih ke dalam yang namanya istilahnya customer apa growth-nya pertama growth yang kedua user user-nya berapa gitu growth-nya gimana kalau dari yang aku simpulkan dari Peter tadi kan maksudnya model bisnis ke depannya gimana apakah kalau misalkan nih targetnya contoh dalam tanda kutip tadi buka gitu ya Bukalapak misalkan istilahnya usernya itu kan warung-warung apakah di 10-20 tahun ke depan warung-warung ini akan ada growth oh ternyata kalau misalkan ada growth berarti Bukalapaknya juga bakalan growth gitu dan lain sebagainya itu salah satu contoh sih dari yang bisa kita simpulkan yang dibilang sama Peter tadi jadi pada akhirnya fundamental analysis itu bukan ini bukan cara menghitung dia adalah seni pada akhirnya jadi kita bisa memperkirakan angkanya gak akan pernah pasti karena kita melihat ke depan kan tapi kita bisa melihat trend memprediksi jadi itu semacam seni juga oke nah ini kan kita udah lumayan banyak nih tadi istilahnya mengebahas ya walaupun masih di kulit-kulit nanti mungkin kita tambah orangnya lagi nanti kita panggil narasumber yang lain kita bisa saling bertukar pikiran diskusi tentang kehidupan tentang investasi saham pengalaman dan lain sebagainya nah sebelum nih kita tutup ya Bang ya Bang Aron sama Bang Peter sebelum kita tutup nih ini mau ditanyain nih yang beberapa pertanyaan titipan yang sering banget sering banget ditanyain yang pertama nih ada dua pertanyaan yang pertama untuk orang-orang yang ngedengar nih pembahasan kita atau misalkan Zoom meeting Zoom discussion gitu ya sesi ini kira-kira apa yang mau kalian kasih tau ke orang-orang anak-anak muda di luar sana mungkin anak-anak muda seangkatan kita atau mungkin di bawah kita gitu dan lain sebagainya apa yang mau disampaikan dari pengalaman kalian yang kedua nih yang kedua nih kenapa anak muda harus aware dengan yang namanya instrumen investasi mungkin itu aja sih mungkin dari Bang siapa dulu nih Bang Aron Peter so kemang gak Bang Aron oke Bang Aron aku dulu ya jadi kalau aku mungkin langsung ke tipsnya aja ya mungkin aku lebih sampai menyarankan gitu ya menyarankan teman-teman coba bikin akun sekarang misalnya di saham atau di kripto gitu kan nah disitu akan ada peluang karena saham nih juga masih murah gitu terus kripto juga mungkin bulan depan akan murah gitu ya nah mulai dulu sekarang kecil gitu kan 500 ribu gitu nanti bulan depan gitu atau 2 bulan lagi masuk kita bisa apa ya lebih lebih apa ya lebih di taham kondisi volatilitas kripto gitu ya bulan September Oktober gitu nah saat nanti murah gitu nah kalian masuk tuh yang banyak gitu 10 juta 10 juta 100 juta masuk aja gitu kalian masuk nanti saya ambil nah kalau aku tetap tetap ada diversifikasi ya jadi gak semua uangku masuk kripto gitu karena tetap ada resikonya gitu resikonya memang tinggi banget kalau di kripto dan nature-nya juga ngeri gitu ya nah kalau aku sendiri sih awalnya sebenarnya 7% gitu untuk yang high risk seperti kripto gitu cuma kan karena average down kemarin akhirnya sampai 25 30% gitu porsinya di kripto gitu dan mungkin berikutnya ini aku akan masuk satu lagi nah harapannya tuh nanti November Desember nih kripto akan naik jadi teman-teman mungkin yang dengerin sekarang Youtube ini atau tiktok ini nah kalian belilah sekarang eh maksudnya pompong ini pompong beli bulan depan beli September beli Oktober gitu ya nanti November Desember naik karena momennya kripto ini siklus gitu ya jadi 4 tahun sekali kira-kira dan setelah tahun depan nanti akan ambro lagi jadi ini kesempatan terakhir lah teman-teman kalau mau cuan dari kripto gitu kalau kripto ya kalau saham beli aja saham-saham yang bagus yang 30 besar yang indeks 30 indeks 45 gitu ya karena saham-saham ini hitungannya masih murah-murah gitu jadi dengan harapan satu tahun itu kita bisa dapat 40% gitu jadi kalau teman masukin 10 juta dapat 4 juta kalau masukin 100 juta dapat 40 juta gitu ya dalam waktu satu tahun gitu dan menurutku saham ini ada fundamentalnya ada underlying asetnya jadi lebih aman gitu dibanding kripto tadi jadi kalau saham aku 70-an persen porsinya dan itu aku berharap setahun 2 tahun lah gitu aku bisa apa bisa cuan gitu 40% gitu kalau 5 tahun aku harapannya 100% gitu mungkin itu tips yang bisa aku kasih sih oke ter gimana ter ya mungkin kalau aku lebih ke alasan alasan untuk mulai berinvestasi ya karena ini menjadi concern banget buat gue juga karena jaman sekarang itu harga inflasinya itu sudah jauh lebih tinggi daripada pada saat kondisi orang tua orang tua kita dimana pada saat dulu itu pekerjaan-pekerjaan yang umumnya ada sekarang gitu ya bisa mulai nyicil rumah kalau jaman sekarang wah kayaknya harga tanah maupun harga rumah udah gak kebeli nih dengan misalnya pekerjaan-pekerjaan yang levelnya adalah pada saat orang tua kita zaman dahulu nah jadi concernnya itu adalah bagaimana kita bisa keluar dari tekanan ini dan menciptakan peluang yang lebih baik buat keturunan kita karena kan kita juga pasti punya pikiran untuk memiliki keturunan punya anak gitu ya bagaimana kita bisa mewariskan sesuatu bagi anak kita bagi keturunan kita sehingga dia tidak akan mengalami hal yang serupa dengan kita dengan dengan mensiapkan investasi yang mungkin kalaupun investasinya itu teman-teman gak bisa cicipin di jamannya teman-teman pasti itu bisa dicicipin di jamannya anaknya teman-teman dan ilmu yang teman-teman bisa miliki dari sekarang pasti teman-teman akan turunkan kepada anak-anak teman-teman pada saat dia masih kecil tidak seperti pada saat kita sekarang dimana pada saat kita mulai jamannya masuk kerja gitu ya kita harus cari tahu segalanya sesuatu sendiri dimana ya kita harus berjuang untuk diri kita sendiri juga melawan tekanan inflasi yang sebenarnya gak pernah dipikirkan oleh generasi-generasi sebelumnya jadi importance-nya atau kebutuhannya itu benar-benar sangat tinggi dan semakin dimulai dengan cepat itu bukan menyelamatkan teman-teman doang tapi menyelamatkan anak-anak pada saat akhirnya nanti ya sudah punya berkeluarga dan memiliki keturunan itu dari segi importance-nya kedua kalau pada saat teman-teman sudah mulai berinvestasi kebijakan itu sangat penting ya jadi money management itu mulai dari manajemen diri sendiri dimana dari pemasukan itu di diversifikasi 50% maksimum apa namanya kebutuhan pokok terus 30% kemudian kebutuhan sekunder 20% di tabungan dan kemudian investasi kita akan bahas mungkin kalau ada kesempatan yang lainnya kita lebih bahas ke sana tapi dari 20% yang masuk ke investasi dan tabungan tersebut didiversifikasi lagi misalnya dari dari instrumennya mungkin bisa ke saham bisa ke reksadana atau obligasi nanti kalau misalnya saham didiversifikasi lagi mau saham yang lebih agresif pilihnya yang mana yang lebih aman pilihnya yang mana karena dengan cara seperti itu kita bisa masuk ke dalam level resiko yang lebih rendah terutama kalau teman-teman masih dalam kondisi yang pemula kalau sudah misalnya sudah menentukan pasiennya di mana teman-teman berinvestasi lebih ke leher ke atas teman-teman bisa meminimalisir resiko go ahead misalnya seperti Mang Aron bisa masuk ke apa namanya cryptocurrency dengan jumlah yang begitu besar karena dia punya pengalaman dan punya pengetahuan yang cukup untuk masuk ke sana tapi sebelum masuk ke sana pengalaman bocor iya dia pengalaman bocor tapi kan masih bisa ditanggungkan jangan sampai uang dingin lah pakai uang dingin ada kejadian-kejadian yang pakai margin mending pakai margin pakai P2P lending coba misalnya ngebiayain buat masuk ke saham itu sudah sangat pakai uang orang tua pakai uang orang tua mungkin masih bisa dimaafkan misalnya ya tapi kalau P2P lending debt collector mana ada kenal maaf ya disamperin ke rumah kan gitu kan jadi benar-benar dari awal diversifikasi mulai dari kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder dan investasi baru diinvestasi sendiri diversifikasi lagi ya misalnya masuk ke yang lebih agresif maupun yang lebih defensif gitu dari saya wah banyak banget nih hari ini kita dapat ilmu dari Bang Aron sama Bang Peter tapi memang sayangnya waktu kita terbatas banget ya Bang nanti mungkin next kita bikin lagi yang kedua ketiga keempat kelima karena memang istilahnya ya ini makalan jadi reguler sih minimal doanya istilahnya tiap minggu ada gitu lah ya nanti ini amin amin izin dulu nih Bang sama Bang Aron sama Bang Peter nanti kita upload di Youtube mungkin viewsnya gak banyak atau apa ya mohon maaf lah ya saya juga ada kita like-nya teman-teman Youtube saya juga ada Youtube boleh tembang promo dong ya ya boleh boleh lah oke nah ini buat teman-teman yang mungkin sudah mulai masuk ke saham dan mulai terjebak nih pasti punya lah pengalaman terjebak ikut pom-pomer gitu ya dibilang besok harga naik besoknya turun gitu ya seperti di Bang Aron mungkin ini pengalaman pengalaman ininya ya pengalaman realnya saya mereview secara fundamental di link di channel Youtube saya ya Irianto Peders Bin Sardu bisa di klik di Youtube saya gak bilang itu buy atau sell saya cuman melihat laporan keuangan dan melihat dari segi pastel yang tadi pastel namun di kemas dalam lebih sederhana sehingga teman-teman bisa dengerin sambil tiduran atau sambil ngapain gitu daripada melihat laporan keuangan yang mungkin teman-teman harus olah sendiri datanya istilahnya disajikan gitu ya maksudnya disajikan disajikan betul disajikan dengan dengan storytelling lah walaupun storytellingnya tidak semenarik ketika cerita-cerita komik tapi ya lebih menarik lah daripada melihat angka berarti namanya siap tadi Rianto Petrus Bin Sardo iya betul bang Harun gimana bang bang semoga makin sukses channelnya atau oke thank you bang Harun ini aku punya tips lagi oh iya apa gimana youtube youtube yang bagus untuk belajar saham oh iya ini benar bang ini bisa ini apa selain ini Rianto Petrus Bin Sardo ya ya itu salah satunya subscribe terus dislike apa-apa di dislike yang penting di view ya apa itu misalnya Felicia Putri Ciasaka Felicia Putri Ciasaka Dodi Prayogo Dodi Bicara Investasi kemudian Kevas Evander Timothi Pernal gitu ya nah terus siapa lagi banyak tapi minimal itu dulu coba teman-teman tonton gitu ya itu fundamental minimal ini keren nanti coba cakap ini apa Kevas Evander itu panutanku juga dia ngebedah laporan keuangan tuh dengan gaya yang apa ya gambarnya dengan presentasinya gitu jadi jadi keren lah teman-teman apa ya lebih lebih membumi gitu jadi milenial tuh bisa lebih paham ya itu itu dia tadi jadi intinya yang paling intinya adalah udah kita juga mulai dari nol kita juga mulai dari ya istilahnya gagal gitu tapi lebih baik gagal dulu secepatnya di awal jadi ke depan bisa jadi mentalnya naik level atau naik kelas kira-kira itu nah kata-kata penutup dari aku mungkin adalah ya gak tau relevan atau enggak bisa dipraktekan di kehidupan sehari-hari kita gak akan pernah menjadi kuat atau kita gak akan pernah tau sekuat apa kita hingga menjadi kuat adalah satu-satunya pilihan gitu jadi ya semoga bisa dipraktekan lah di dalam kehidupan masing-masing sehingga istilahnya ya dari aku pribadi selalu menempatkan diri di dalam posisi yang paling riski gitu supaya tau seberapa kuat aku gitu jadi selama bertahan aja pun udah oke jadi teman-teman di luar sana juga coba sisikan aja sedikit untuk mulai investasi saham kripto atau mungkin memulai bisnis dari rumah kayak temannya Bang Aron tuh mulai jualan baby apa-apa Bang Aron jualan baju-baju perkenapaan bayi nah itu ternyata boom gitu kan luar biasanya jadi mulai aja dulu kita gak akan pernah tau gagal lah sebanyak mungkin so itu aja mungkin dulu aku matiin recordnya mungkin kita bisa ngomong santai-santai lagi Bang oke aku matiin ya oke bye bye